Ini masyur, di Twitter-twitter ini masyur dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyur, cerita ini saya tidak bilang sohaya tapi masyur Sayyid Muhammad itu pernah muka syafah di makamai Rasulullah ketika ada satu kelompok sof awal Sayyid Muhammad tanya man bumi ya Rasulullah kol hum ashabi sof kedua masih hum ashabi tapi wami warohi aswidatun azhi ada kelompok yang lebih besar buahnya sekali Sayyid Muhammad tanya man bumi ya Rasulullah kol hum al indonesian itu orang-orang indonesia mencintai saya ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai indonesia ternyata apa maulid di indonesia itu yang bertatu saja muludan, itu tidak ada di negara lain yang orang sholat pun muludan, berarti belum ada orang mencintai nabi kayak orang apa indonesia sampai kiai pertama yang menerima cerita itu, karena ngecek waduh, yang mencintai nabi mulutnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim jadi ini pengertian gjenangan, jadi ini akhirnya kita bu simak wal wujdi-wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan saking cintanya itu tidak punya bahasa akhirnya awur-awuran tapi ngawur itu sanggup banget senang jadi itu serah kena fisa maka kalau berkali-kali di debat kiai ada orang punya uang 25 juta banyak sekarang yang tanya saya gitu terus saya ini punya uang 25 juta kalau haji dirembang sekarang itu sudah 27 juta itu berkali-kali ada daftar kaji 30 juta di kerembang sekarang 27 juta dan itu menurut ke-fege kan tidak boleh umrah dulu yang sunat mengalahkan haji yang ada apa? kaji ya tidak ada yang kiai ada daftar kaji banyak ada yang kiai 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 pitu likur kita 19 juta kita kita kangen tenang kangen tenang kangen umrah harus tanggung jawab tapi jari kiai 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 berkenang perkerahannya umrah sunat kaji wajib kangen hukum kangen berangkat goblok kangen kangen hukum beda sunat wajib kangen kangen hukum kangen kangen berangkat umrah ya berangkat karena di daerah umrah alasan ada kangen hukum kangen hukum kangen kangen hukum kangen kita tiba itu aiman pemabok yang kangen nabi nabi ini tidak tidak ada yang sholah tidak ada saya dari zaman asrari mbak hamid pasurwan yang saya sejarah ada yang berkata sekeliling ini tapi fasek ternan terminal tidak gelap banyak kan seputar ngomong sholah mafia mafiyah tapi dia mafia ternan orang gelap karena dia sangat mencintai seperti Allah dan Rasul Anda ingin mencari kalau mabuk di terminal menurut Anda Anda ingin mencari para-para kemajid Anda repot Anda santri yang mengakal Anda ramodohnya sudah gelap Anda tertip sudah gelap tapi Anda mengganggu di terminal sudah gelap jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahaban yang Allah itu berhasil kita sholat ke beli abadiyah mergawang nanggur jangan-jangan kalau kita jadi supir bis ya berkeputusan apalagi ulama itu periwayat sejati nabi nanti dinyang ya Rasulullah betul kau nabi apa betul kau mau nyuruh kita begini sholat 5 waktu tidak ada yang lain tidak ramadhan tidak ada yang lain itu kan masyur dinyang tidak bisa pas-pas itu sholat 5 waktu hal aliyah gharulunna kalau Allah ramadhan hal aliyah gharulunna kalau Allah setengah Uhh di mana orang berjuang ini bahwa Allah ini berkata bahwa Allah ala azidh ala zalik wala angkus demi Tuhan kalau aku tidak akan hasil sari'atnya jalan pas seolah-olah raku-olah pas, misalnya duduk-duduk asar bawa wahlah azidu ala zalik walah angkos tapi Nabi jawabnya apa? aflaha aflaha in sodakoh dakholal jannah wongiku ahli suaraku yang ngakuin sari'at itu pas-pas dan ini penting jadi kita harus sepakat kobliyah bakdiyat itu sunnah kita sepakat, saya pun sering kobliyah bakdiyat, mungkin tidak sesering sampaikan tapi ya pernah tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita, umatnya Nabi yang satpam pirang-pirang yang supir pirang-pirang, ya semacam-macam ini juga gaman kalau tuang abid yang bodoh, aku merusak sholat berlebihan, aku wiridhan yang jatuhi wacanya aku disakmi malah kadang ada maricaranya gedek waduh, aku wabah ada cara ini tidak usah berlebihan, begitu biasa kita tidak tahu, orang-orang yang mencintai umat yang gandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena ini masyur ada Twitter-twitter ini masyur dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyur, cerita ini saya tidak bilang sohaya, tapi masyur Syed Muhammad itu pernah mukha safah di makam Rasulullah ketika ada satu kelompok safah awal Syed Muhammad tanya man hum ya Rasulullah kal hum ashabi syof kedua masih hum ashabi tapi wami warohi aswidatun azimah ada kelompok yang lebih besar buanya sekali terus Syed Muhammad tanya man hum ya Rasulullah kal hum al-Indonesiyun itu orang-orang Indonesia mencintai saya ketika beliau sadar sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia ternyata apa maulid di Indonesia itu yang bertatu saja muludan itu tidak ada di negara lain yang orang sholat pun muludan berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa Indonesia sampai Kiai pertama yang menerima cerita itu baru mengecek waduh yang bertatu nanda ya muludan ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat No'ayman itu pemabuk tapi dia mau mabuk di terminal mabuk dengan Nabi ya itu tidak kita tidak pernah tahu saya kan tidak ditektir saya mikir awam saya tidak ditektir dari orang itu makanya ya soal munafek zaman Nabi munafek bodoh ini yang jelas benar sementara orang yang bodoh ini itu bodoh ini bodoh ini orang yang jelas misalnya kita jadi Kiai untuk duit proposal untuk duit salam template kan sudah jelas niatnya yang ngecek ikutnya ya terus gue dibodoh ini orang ya anggap khususnya yang ada bodoh ini orang solem ya maksudnya Hamid Pasurwan tahu nangis ngentikan itu soal Mbak Khalil Mbak Khalil itu pengasuh kondok sidra giri itu hasil Mbak Hamid itu soal Mbak Khalil itu soleh-soleh kulopiya Mbak Ujik-Ujik jadi pengirat jadi gimana kan Mbak Hamid itu orangnya soleh khusuk beliau soleh alim istiqomah jamaah istiqomah sholat qabiyah tapi setelah terkenal khusuk karena ya orang soan terus ngasih uang ngasih macam-macam beliau sebagai orang ulama betul ulama benar itu kan kecewa kecewanya kok khusukku jadi duit karena Mbak Hamid teraruhin caro kita orang gak benar kan wah ini bagus lah kan gitu beliau itu nangis nangis soal Mbak Khalil Mbak Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya Mbak Hamid itu ya Mbak saya karena misanannya Mbak saya saya ceritain ini sebab sama yang tahu bahwa saya pantas dapat ceritain karena Kihamid itu misanannya Mbak saya kan orang lasem tidaklah siniswanya itu mbah-mbahnya istri saya Mbak Khalil saya berusaha saya berusaha makanya tidak ada ulama kecuali sikap sinis sama umat supaya menjagani tidak semua kesalahan tidak ada duit makanya seperti saya Mbak Demyati Pak Deglang itu tidak kaget tidak mau menemukan tamu beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau lewat banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim doi fahu ilmu saya amatir karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah terlalu terbuka jangan-jangan semua khusus saya dikonversi jadi uang jadi kehur padahal saya khusus sudah untuk ini makanya ada ulama model bahdi yang tertutup malah kalau tembang jenis misbah tidak ada tamu jenis yang lawang takut orang pokor ini ini barokai jenis wos tak barokai agak gagu aku mulai iya iya cacau iya tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu katus guru kelabah pun hormat tamu kiarwani hormat tamu karena perintah nabi fal yukrim tapi yang tidak hormat tamu ya saya tinggal mengikuti mana karena perintah nabi karena perintah nabi niatan itu ada tamu ini malah benar sampai itu benar niatan itu ada tamu murat tamu Terima kasih.